GANJAR PRANOWO Ganjar Pranowo bakal calon presiden atau baca pres BDI Perjuangan melanjutkan safari politiknya di Jawa Timur. Usai dari Surabaya dan Gresik, Ganjar Pranowo menyapa pendukungnya di Kabupaten Ngawi. Kehadiran Ganjar Pranowo disambut ribuan warga yang telah menunggu di sepanjang jalan yang dilalui gubernur Jawa Tengah tersebut. Setibanya di halaman kematihan Ngawi, Ganjar Pranowo juga disambut ribuan warga dan para D33 Reo. Bahkan sejumlah warga perebut untuk bersuap foto bersama pria yang juga peminah seni budaya dan pariwisata Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo juga menyempatkan diri ikut menari bersama penari Jatil Reo. Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo memberikan apresiasi atas tingginya antusiasme warga Ngawi. Menurutnya, hadirnya kesenian Reo membuktikan warga Ngawi masih peduli untuk melestarikan budaya Indonesia ini. Ganjar berharap ke depan ada kolaborasi teknologi yang mengadopsi dari kesenian Reo. Salah satunya melalui permainan game Reo. Kemudian dengan ramai-ramai pidatur dan ceramah, tapi ya itu dengan sehidat budaya yang menampilkan kesanian Reo yang hebat sekali dan banyak yang mematikan. Bukan hanya dari ngawi, tapi dari gini karena nyadir semuanya. Saya senang banyak anak-anak muda bermain Reo, jadi saya orang yang tidak menarik show. Dan kita akan menarik. Jadi harus saya tawarkan dan mengembangkan. Karena anak-anak yang sebuah game bisa juga memiliki kembangkan karakter untuk menjadikan game. Menjadikan game sehingga anak-anak yang sama main game. Karakter asli dari Indonesia. Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo juga meresmikan makanan khas Kabupaten Ngawi yakni sambal melut. Serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan Joglo Kepatihan Ngawi. Ito Wahyu, JTV